Pemirsa seperti biasanya menjadi rutinitas setiap hari Rabu, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lubu Pakam gelar pengajian dengan tema menyeimbangkan kehidupan keluarga dan karir yang berlangsung di Masjid Nurul Muslimin Pengadilan Negeri Lubu Pakam pada Rabu 26 Juni 2024. Yadiri Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubu Pakam kelas 1A, Imam Santoso bersama Koordinator Keagamaan Islam Pengadilan Negeri Lubu Pakam, Asraruddin Anwar. Para Hakim, Panitra, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional, ASN, CPNS, dan Honorer. Acara yang dibuka oleh MC Salsabila Ajalia Pilodaulai dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran oleh Kori Nyonya Sri Abdillah Asrah dengan Saritilawa Pitra Yuspani. Pada tausianya, Ustadz Imami Isa Najib Hasibuan mengatakan, Sukses berkari dan pekeluarga sejahtera merupakan harapan banyak orang akan tetapi tidak semuanya bisa terwujud bila tidak ada keselarasan dan pengertian baik itu pada suami maupun istri. Waktu itulah perlu adanya pemahaman agama sehingga apapun permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Ustadz Imami Isa juga menyampaikan, Bani penting dan mengingatkan bagi jemaah bahwa karir dan rumah tangga harus sejalan. Senadar dengan itu, Koordinator Keagamaan Islam Pengadilan Negeri Lubu Pakam, Asraruddin Anwar, menyampaikan, banyak hikmah yang diambil dari tausia yang disampaikan harus sinergi antara bekerja dengan mengurus rumah tangga. Pertanyaan yang dapat diambil itu dalam membina karir dan sekaligus membina keluarga Sekinah Mawadah Waramah bagi RSN atau para pegawai di pengadilan ini supaya sampai karir tetap membina keluarganya Sekinah Mawadah Waramah dan juga semua bangsa ini akan majunya bangsa ini apabila tidak pribadi dan tiap keluarga mereka hidup dalam keadaan memegang agama, ya tidak kacau kan dengan agama, bahasa sekerta A tidak agama kacau. Maka kalau pikir agama itu dibuat pengajian begini, hidup ini tidak akan kacau. Kan begitu kan? Jadi ingin kebahagiaan itu dimulai dari mana? Dari diri pribadi. Kemudian dalam keluarga. Apalagi keluarga itu semua sibuk dengan perkarir. Suami, istri kan? Maka untuk itu dapat memahami masing-masing keadaan suami, istri pun demikian dapat memahami keadaan istrinya. Kan begitu kan? Dan saling menutupi apabila ada kekurangan. Dan dapat menyempurnakan daripada kekurangan itu saling menutupi. Dan sehingga dalam impuls saling pengertian, baik dalam keadaan tugas, karir yang ditempuh masing-masing antara suami dan istrinya. Ya tetap membina anaknya. Walaupun dengan cara mereka mencari jalan dengan mencari asisten. Tapi asisten rumah tangga itu jalan yang berpendidikan. Ya kan? Yang tahu pendidik moral, akhlak, dan agama si anak. Pada kepad ini ini, apa teman-teman yang tahu? Baiklah, temanya hari ini adalah menyeimbangkan kehidupan keluarga dan karir. Kami nyambil tema ini karena di pengadilan kepadam, lebih banyak personilnya wanita. Jadi bagaimana seorang wanita yang berkarir sukses dalam karir dan rumah tangganya. Karena kita ketahui sebenarnya yang berkewajiban memberikan napkah adalah suami. Tapi bagi istri yang bekerja, bagaimana caranya dia biar bisa sukses juga dalam rumah tangga. Sehingga tema ini kita angkat supaya khususnya kepada ibu-ibu, ya kepada wanita-wanita ASN di grup lakamnya, dari bagaimana kiat-kiatnya supaya tidak hanya sukses dalam berkarir, juga sukses dalam rumah tangga. Dari Jelis Rang Sumatera Utara, Syahir Tumanggor, Keden TV melaporkan.